Seseorang menemukan sebuah kepompong dan membawanya pulang untuk diamati perkembangannya Tampaklah garis pecahan pada kepompong itu Rupa-rupanya bakal kupu-kupu itu berusaha membebaskan diri Orang itu merasa kasian lalu mengambil gunting dan membuka kulit kepompong Bakal kupu-kupu itu pun lalu dengan mudah bergerak keluar Tubuhnya sedikit panjang dan gembur Sayapnya pendek dan layu Orang itu mengharapkan dalam beberapa jam saja kemudian sayap si kupu-kupu akan membentang dengan indahnya Kenyataannya tidak demikian Kupu-kupu kecil itu hanya bisa bergerak berputar-putar dengan sayapnya yang kerdil Selamanya kupu-kupu itu tidak bisa terbang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!